Intro Dalam ajaran Islam kita percaya mengenai kehidupan sesudah mati Yang dimaksud sebagai kehidupan sesudah mati dalam Islam bukanlah reinkarnasi Melainkan kehidupan yang akan dijalani di akhirat nanti Kematian berarti terpisahnya jasad material dengan ruh Proses ini menjadi perjalanan untuk menuju ke akhirat tempat seluruh makhluk hidup di dunia akan berakhir Dan memasuki alam yang baru Intro Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185 Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu Siapakah diantara kamu yang terbaik amalnya Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 2 Dalam Al-Quran selain menggunakan kata mauta atau mati Ada pula istilah tawafah atau wafat yang artinya mengambil sesuatu secara utuh Allah berfirman Katakanlah malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu Kemudian hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan Al-Quran Surah Al-Sajadah ayat 11 Sahabat Islampedia Mencermati ayat-ayat Al-Quran Maka proses kematian atau pencabutan ruh manusia di bawah kuasa Tuhan Dilaksanakan oleh utusan-utusan Allah Yakni malaikat Jika manusia mukmin Maka proses pencabutan berjalan lancar dan penuh kelembutan Bahkan Allah berfirman Mereka yang dimatikan oleh para malaikat yang baik itu berkata Salam sejahtera atas kalian Al-Quran Surah Al-Nahl ayat 32 Hai jiwa yang tenang Kembalilah kepada Tuhanmu Dengan hati yang puas lagi diridoinya Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 27 Sahabat Islampedia Setelah mati Perjalanan yang akan kita lalui adalah menuju alam kubur Sebagai tempat singgah pertama setelah proses kematian Di alam ini manusia sudah bisa tahu di mana kita akan tinggal kelak di akhirat Oleh karena itu orang-orang kafir dan golongan mukmin yang berbuat dosa Akan mendapat siksaan yang disebut siksa kubur Kita semua akan berada di alam kubur atau alam barzah menanti Hingga kembali dibangkitkan pada hari kebangkitan Hari kebangkitan akan dimulai ketika malaikat Israfil meniupkan sangka kala Diupan sangka kala adalah penanda kebangkitan manusia dari kematiannya Atas perintah dan izin Allah SWT JASIRAH ISLAH JASIRAH ISLAH Usia datang berbondong-bondong dengan rupa dan keadaan yang berbeda-beda Sementara Padang Mahsyar adalah dataran yang sangat luas tempat berkumpulnya para makhluk yang pertama hingga yang terakhir hidup Dataran ini berada di akhirat dan dikatakan berpasir Tidak terlihat tinggi maupun rendah Di Padang Mahsyar inilah semua makhluk Allah berada di tujuh lapis langit dan bumi Termasuk malaikat, jin, manusia serta binatang berkumpul dan berdesak-desakan Setiap manusia di hari pengadilan akan diiringi oleh dua malaikat Satu sebagai pengiring Sementara yang lainnya menjadi saksi atas segala perbuatannya di dunia Kemudian kita akan melalui yaumul hisab Atau hari di mana Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amal mereka Allah berfirman Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka Al-Quran Surah Al-Gashya ayat 25 dan 26 Inilah tahap yang paling menentukan nasib kita kelap Apakah surga atau neraka Demikian informasi seputar dunia Islam yang kami sajikan hari ini Semoga kajian kami tentang setan, hidup sesudah mati dan keistimewaan burung gagak Bisa menambah wawasan sahabat Islampedia tentang dunia Islam Amin Terima kasih telah menonton